Pemirsa, hari ini saya berada di Siliasi, Jawa Barat dan seperti biasa, saya bersama tim nikah gratis akan menyusuri kawasan ini untuk mencari dua sejoli yang akan kita persatukan dalam ikatan pernikahan yang suci, tentunya secara gratis. Dan yang pasti target yang akan kita bantu hari ini merupakan seseorang yang kurang mampu dan sedang berjuang untuk mewujudkan mimpinya, yaitu menikah. Karena pernikahan adalah awal dari kehidupan baru, awal dari kebersamaan, dan tentunya awal dari kebahagiaan. Bersama saya Rie Indrawan, inilah nikah gratis. Sambut dan cintaku, genggam tanganku, langsung bersamaku. Nama saya Supendi, bekerja saya sebagai gurus sepatu. Saya bekerja sudah dua tahun. Penghasilan saya 300 ribu per minggu, itu juga dicukup-cukupin buat kebutuhan sehari-hari. Saya tinggal sama kakak, itu buat bantuin kakak saya yang sudah nikah. Saya enam bersaudara, saya anak bungsu. Karena orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya. Nama saya enggak, enggak kakaknya Supendi nomor empat. Supendi tinggal sama saya sejak ibu dan ayah sudah meninggal. Kakak saya sudah tahu, saya pacaran sama Sinta, sudah empat tahun. Nama saya Sinta Priyani, saya tidak aku bekerja, karena aku enggak sekolah. Supendi pernah cerita kalau dia punya pacar, namanya Sinta. Saya kenal Supendi itu pas jalan, jalan-jalan, pas sama teman. Dia itu main, kan? Main sama teman-teman. Terus, jalan-jalan, akhirnya dia nembak. Terus saya terima, dia baik, terima apa adanya. Saya sayang banget sama Sinta. Dia baik, terima apa adanya. Dia juga sabar. Supendi selalu bilang mau nikahin Sinta, tapi dia belum punya biaya. Padahal saya ingin sekali menikah sama Sinta. Mudah-mudahan saya ada rezekinya buat nikahin Sinta. Memirsa, jadi rumah yang di belakang saya ini merupakan tempat pengujian kita hari ini terhadap target yang bernama Supendi. Jadi Supendi ini bekerjanya sebagai buru sepatu, dan dia itu kerjanya di bengkel sepatu yang ada di belakang ini, Memirsa. Hari ini saya dibantu sama agent saya, yang nanti adalah sebagai klien yang beli sepatu di belakang saya ini, Memirsa. Di bengkel sepatu ini, cuman mereka ini komplain, karena sepatu yang mereka kirim itu ternyata selalu kurang, Memirsa. Nah, kira-kira nanti apa yang terjadi, pemirsa ikuti saya, ya. Tumpung lagi di hujan, Memirsa. Jadi saya mesti sembunyi di belakang sini. Nah, biar nggak ketahuan, saya akan di belakang sini, karena ini kondisinya juga sedang hujan, Memirsa. Sambil kita tunggu targetnya, kita masuk. Target kita udah datang, Memirsa. Jadi Supendi udah datang sekalian sama pacarnya. Kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Kita mulai pengujian kita hari ini. Saya dimarah-marahin sama bos. Katanya ada pelanggan yang komplain. Saya dibilangnya kerja nggak benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kal? Terus, pelangganya tiba-tiba datang. Untan ini, T.A.Kang. Ini anak majikan saya, Kang. Anak majikan saya. Saya bingung nih, Kang. Aduh, saya kan tadi udah ngomongin ke Akang ya. Masalah sepatu. Enggak gimana ya, maaf aja. Memang ada kesalahan ini dari diri saya. Enggak, ini siapa, Puntan? Saya, Pak Karin. Tidak, malam-malam ini ya, Mas. Pernama ini, bentar-bentar. Enggak, bentar-bentar. Pernyoknya. Bentar ya, bentar ya. Jadi gini, Kang. Puntan nih, saya juga masih berbantaran ini. Majikan saya, saya marahin saya, Kang. Gara-gara-gara saya kan kemarin udah mesen ke Akang Lompon, ya. Dari kesalahan saya, dari keselabaran saya. Makanya saya sudah mau marahin dia. Kenapa kalian main-main sama cewek? Malah ngome sama bos saya. Jadi saya kena lagi diomelin. Gaget aja gitu. Sampai dimarah-marahin gitu. Biasanya kan enggak gitu. Kenapa-main aja nyetir? Ya, enggak bisa maaf-maaf juga dong. Kalau kayak gini bisa bangkrut dong orang tuaku. Bukan gitu, Kang, ya. Saya mau enggak mau tahu dia main sama siapa atau gimana. Atau main sama cewek. Saya enggak mau tahu, Kang. Puntan ini ya. Ini masalahnya saya mau dipecat nih, ya. Mau majikan saya. Saya bingung, takut. Kenapa ini orang bisa marah-marahin. Kemarin juga ada yang komplain. Katanya, Teh, soal ininya. Katanya lemnya banyak yang keluar gitu. Kok bisa kayak gitu sih? Ini gimana ngerjainnya, coba kalau kayak gitu. Kalau kayak gini nanti orang tua saya rugi besar gimana dong? Emang mau tanggung jawab? Gimana, Kang? Ini enggak, Kang. Jadi kemarin kan buntan ya, Kang. Kemarin kan kita pesannya 6 kodi, Kang. Terus kenapa nyampein cuma 4 kodi? Berarti kan kurang 2 kodi dong. Ya. Itu... Saya bikin takut orang itu komplain ke bos karena barangnya itu kurang. Kang, gimana ya, Kang? Aduh, saya butuh banget lagi. Soalnya... 2 kodi lagi itu... Siapa yang mau tanggung jawab itu 2 kodi lagi. Kakak mau tanggung jawab? Kakak juga udah dipercayain sama Papa. Gini aja. Tek, buntan dulu. Gini, Teh. Gini, ya. Saya juga bingung gini ya. Mamahnya si Teteh yang mau mecat saya nih. Gara-gara katanya saya yang main-main di belakang. Saya enggak enak. Eh, Kang. Saya udah janji juga 2 kodi itu, Teh, harus ada. Kalau enggak ganti uang aja deh, Kang. Gimana? Tetehnya ngotot. Kalau enggak ada barang, minta ganti duitnya. Ganti uang, kalau ganti uang sekarang saya belum pegang. Bagaimana? Saya bikin panik lah. Paniknya tiba-tiba aja gitu bahayin saya. Saya takut disuruh ganti duitnya di mana. Mana saya lagi bawa pacar saya. Ini kan kita enggak ngerti. Kita tunggu tengok. Sekarang kerja kamu bisa diri. Enggak, maksudnya tengok-tengok apa sih, Kang? Tengok apa, sakit apa. Orang tadi aja hujan-hujanan kayak gitu, Tetehnya juga. Iya, orangnya meriang. Masa meriang diajak hujan-hujanan kayak gini? Ah, gimana sih? Katanya sakit. Kamu laki-laki ini, mantel. Ya, harusnya tanggung jawab kerja dulu dong. Jangan kayak gitu. Ya, gimana lagi itu. Jangan gimana-gimana lagi. Kalau kayak gini, emang ah mau tanggung jawab. Pacar saya juga kebingungan. Saya dimarah-marahin. Kalau orang tua aku sampai bangkrut, gimana coba? Gimana lagi, Kang? Ini kan. Enggak ngerti. Telepon. Terus tengok saya. Gimana, Kang? Ini tanggung jawabnya, Kang? Saya pusing, Kang. Ya Allah. Penuh mau gak kerja sekarang? Tapi gak dibayar. Nah, gimana, Kang? Harus ada. Enggak tahu, Kang. Ini kan sekarang nih, Kang. Iya, tuh, dua jam lagi harus ada barang. Karena sekitar tiga jam lagi barang harus saya kirim. Expedisi udah mau tutup nih. Kalau gak ganti uang, saya udah gak mau tahu deh, Kang. Aduh, udah gak tahu deh saya harus gimana. Kita yang kena marah, misalnya. Ini misalnya, Kang, Punten, nih, Punten, ya. Punten sekali lagi saya mau Punten. Ini udah kesekian kali, Kang. Kejadiannya kayak gini. Saya mau kayak gimana, coba. Coba, Kang, Punten. Harusnya Bapak juga nyari orangnya yang bener, Pak. Jangan kayak gini. Kalau kayak gini ngeruguin keluarga saya dong, Pak. Saya minta maaf, memang saudara saya. Mungkin yang kerja ini, kita main-main. Kalau sekarang ada kerjaan, malamain. Sekarang kerjaan, aku sama klien dua jam, mau gak kerjaan? Tau gak sih. Gak mungkin dua kodi selesai waktu dua jam. Soalnya butuh proses dulu. Kalau dua jam, mak, gak bisa. Bisanya berapa lama? Empat jam lah. Empat jam? Kelamaan dong, kita nungguin di sini. Akang ngelalain tanggung jawab, Kang. Bukan nih, Akang ngelalain tanggung jawab. Sekarang tanggung jawabnya Akang dong. Kita kan, emang bentar lagi harus mirim barang. Tiga jam lagi. Berarti, seenggaknya dua jam dari sini harus udah selesai gitu, Kang. Gimana? Tua jam, tambah. Kalau gak gitu, ya kita ganti rugi aja deh. Terus gak mau lagi saya kerja sama di sini. Ya, atau gimana, Kang? Kang ini sampai anak-anaknya saya datang, Kang. Ini sampai anak-anaknya saya datang, Kang. Sayang banget, teman-teman juga. Saya memang, aku ngaduh kenapa ini jadi... Maksudnya saya gak mau tahu ya, masalah Akang sama si teteh ini. Teteh-teteh-tetehnya sini, coba. Sini. Masalah Akang sama si teteh ini. Kan gimana ya? Kalau kerja, pacaran kayak gini, coba, Kang. Aduh, saya ingin juga, Kang. Masa sakit diajak hujan-hujanan kayak gini, liat ini basah semua. Iya, cuma kayak apa, Kang. Ya, katanya sakit. Malah diajak main. Terus juga itu kerjaan belum beres juga udah diajak main. Tahu dia udah dikuat. Gimana deh, Teteh? Sok atau mangga lah, gimana? Kasian kan jauh-jauh. Udah deh, ganti rugi aja deh. Udah, aku gak mau pusing. Ganti rugi aja deh. Saya yang bikin panik lah. Dukiri mana tuh. Daripada nanti kita yang kena marah, Kak. Udah, ganti rugi aja. Pakai hujan ke sana nih. Ya, salah siapa main. Belum beres kerjaan udah main. Ya, kakai juga. Tapi ini gak ngerti gitu. Bukan gak ngerti, gak ngerti. Kakaknya juga harusnya profesional kerja dong. Kalau kayak gitu. Saya bingung, takut. Sampai jumpa. Jangan lupa. Jangan lupa.